Halo again everyone, welcome back again di Market Crypto Update. Jadi Bitcoin update hari ini saya update setelah data PPI. Plus kita juga akan info sebagian dari altcoins yang direquest sama teman-teman. Banyak banget permintanya, ada konflux katanya, lagi ada hardport, kemudian kita ada arbitrum, kemudian ada yang request zilika juga. Ada yang nanya, pokoknya banyak banget yang ditanyain sama teman-teman. Tapi karena posisi internet di rumah saya juga dalam keadaan tidak begitu normal, jadi saya istilahnya agak kesulitan lah untuk bikin video seputar altcoins tersebut. Bahkan untuk day-to-day update di Telegram, saya sorry banget jadi agak terbengkalai. But I promise guys, as soon as internetnya sudah kembali normal dan saya kembali ke Jakarta atau ke Tanggrang ya, Nanti saya bakal langsung update kembali videonya ke teman-teman sekalian untuk seputar update daripada si Solana yang saat ini dalam tekanan FAD dari FTX. Nah teman-teman, jadi posisi saya saat ini sedang berada di luar kota ya, sedikit menghirup udara segar, melihat pepohonan berwarna hijau. Jadi saya ada di Bandung, kawasan Cikoleh, kalau buat teman-teman yang tahu, disitu ada kayak camping ground. Nah saya lagi coba untuk bermalam di sana dan enjoying nature. Jadi saya saat ini numpang ya, di sebuah kayak coffee shop, bukan coffee shop sih, kayak restoran yang gitu, tapi ini udah tutup sih teman-teman. Nah ini tampak luarnya, more or less. Jadi ya, pokoknya dedikasilah ya, buat teman-teman sekalian tetap saya update kan kondisi daripada market. So anyway guys, tanpa berpanjang-panjang, karena waktu juga terbatas, saya akan langsung update untuk posisi daripada market. Kita starting dari arbitrum, kemudian nanti kita akan cek untuk kondisi data, dan gimana kita cara membacanya, serta implementasinya nanti di market, baru kemudian kita review seputar Bitcoin. Nah untuk sedikit review ke teman-teman, kemarin itu saya update Bitcoin itu saya sampaikan ya, ada di persimpangan. Yang saya maksud adalah, bias saya terhadap Bitcoin, at least selama beberapa minggu terakhir. Jadi kalau teman-teman yang tergabung di advance group, kalian akan clear, maksudnya dapat informasi dari saya bahwa saya tuh biasnya lebih ke bearish. At least, at least dalam beberapa hari terakhir. Ini posisi market menurut saya berada di persimpangan, dalam arti antara kita bisa melihat adanya major correction, Jadi kita masuk ke dalam fase short term bullish, atau ya ini adalah fase liquidity sweep. Kita tahu bahwa sentimen sedang hangat dibangun di market bahwa FTX akan melikuidasi aset mereka, dan very likely, kalau mereka mau likuidasi aset, harusnya nggak random di angka, ya maksudnya nggak di angka yang random, probably akan ada market maker yang mencoba untuk membuat harganya terlihat lebih menarik. Jadi menarik lebih banyak pembeli, menarik lebih banyak likuiditas, supaya bigger players atau market maker itu bisa exit dari market. Ya, hal yang sama saya sampaikan berulang kali, at least selama video Bitcoin beberapa hari yang lalu. Jadi teman-teman sekalian, harusnya cukup paham dengan kondisi tersebut. Dan once again guys, saya mau say sorry karena day-to-day update telegram jadi terbengkalai, karena posisi internet yang belum back to normal. But maybe guys, maybe, karena requestnya banyak juga, mungkin kita bisa ngadain live streaming lagi pada saat saya sudah kembali online, ya, di rumah nanti. Oke, so for now, kita bakal update sedikit posisi daripada Arbitrum. Ada yang nanya seputar Arbitrum, gimana Arbitrum? Buat saya ngelihat Arbitrum di sini, dibandingkan dengan old coins lainnya, beberapa yang udah ngasih lihat, kita bisa bilang kayak dia punya bias itu cenderung bullish. For example, TRX, ya ini coin yang dijagain sama ownernya. Nah, kalau teman-teman lihat secara higher time frame, bahkan kita punya inverted head and shoulders dan reacting so positive. Serta secara trendline sendiri, itu cenderung bullish, ya, dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kalau teman-teman compare dengan posisi Arbitrum, jelas banget ini sebaliknya. Kalau tadi kita ngelihat ada inverted head and shoulders, di sini kita ngelihat ada head and shoulders. After dia breakdown dari head and shoulders, harga langsung turun signifikan, breaking the previous low, habis itu kita sekarang sudah berada di new low level, at least untuk chart yang futures market. Saya nggak ngelihat chart yang spot. Tapi untuk ngelihat posisi harga saat ini pun, saya pikir sellers atau bear itu masih bener-bener mendominasi. Kalian bisa lihat harga sebelumnya sempat mengalami konsolidasi sedikit, membentuk semacam channel, but then breakdown langsung, dua candle penurunan, terjadi penurunan cukup signifikan. Tadi saya sudah hitung, more or less, ini hampir 20%, 17% lebih kurangnya. Ini berarti penurunannya terjadi dalam phase atau speed yang cukup signifikan. Tentunya kondisi tersebut kita bisa antisipasi, kalau teman-teman memahami kondisi daripada price action. Dalam arti kita nggak sembarangan membabi buta untuk membeli pada arbitrum. Sebelumnya kita lihat ada head and shoulders atau inverted head and shoulders. Betul banget, tapi kalau teman-teman lihat after rejection dari sini, kita mendapatkan sebuah trend line untuk dikonfirmasi terhadap potensi pergerakan berikutnya. Nah dari sana, teman-teman lihat lagi bahwa secara price action, we are now forming some kind of head and shoulders. After dia breakdown, teman-teman seandainya mau buy di bawah sini. Well, it's quite risky. Apalagi kalau kalian lihat secara struktur gambaran besar, bear still in control, lower high ada lower low, terus teman-teman tiba-tiba buy. Dengan ekspektasi kalian buy bener-bener di paling bottomnya, itu menurut saya akan sangat beresiko sekali. That's why saya katakan buat teman-teman yang mungkin trading di futures, wajib punya pengetahuan. Saya nggak bilang harus ekspert minimal dasar lah. Seputar price action, kalian harus bisa mengerti paling sederhana, paling fondasi, paling dasar, yaitu struktur market. Ya, itu harus kalian pahami. Kalau kita lihat saat ini, apakah struktur market mengatakan bahwa posisi pada arbitrum sudah bullish? Buat saya sih masih jauh dari bullish. Even pada candle time frame daily. Ya, kalau kita lihat di sini, ini posisi kita adalah inside bar. Inside bar itu maksudnya apa? Candle merah terbentuk di sana, dan tiga candle terakhir. Walaupun saat ini candlenya terlihat dalam keadaan bullish, tapi apakah itu cukup? Untuk membuat harga pada arbitrum mengalami reversal secara major. Karena posisi kita inside bar, biasanya, very likely, trend itu masih akan melanjutkan daripada si bar induknya. Ya, biasanya ini dibilang candle, mom's candle. Ya, ada juga yang bilang bahasanya kayak gitu. Tapi saya lupa ya. Coba kita cek, teman-teman. Mom's candle. Bakery Bandung lagi ya. Kebetulan lagi di Bandung. Ah, bukan ya, teman-teman. Candlestick. Write this. Images. Oh, sorry, teman-teman. Moms lagi ya, saya bilangnya. Tapi mother candle. Mother candlestick. Nah, teman-teman bisa lihat. Ada yang namanya istilahnya mother candlestick. Dimana big candle di sana, kemudian pergerakan selama beberapa hari setelahnya, itu hanya berada di dalam mother's candle saja. Nah, itu dibilang istilahnya dengan mother's child candlestick. Oh, mother's candle child. Ya, pokoknya kayak gitu, teman-teman. Ya, di sini dijelaskan bahkan. More children are better. Nah, more children are better. Berarti lebih banyak anak, lebih baik gitu ya. Istilahnya, kalau orang dulu bilang banyak anak, banyak rezeki. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi teman-teman lihat. Candle merah ini adalah mother's candle. Ya, this is mother's candle. Sebenarnya ini istilahnya inside bar, kalau kita bilang di bahasa teori yang sederhana. Tapi kalau teman-teman lebih suka yang sederhana banget bahkan, ini adalah candle induk. Dan tiga candle hijau ini adalah candle anak-anaknya. Artinya pergerakan arbitrum sejauh ini, itu berada di dalam seller's territory. Seller's territory. Yang mana, artinya seller seharusnya lebih dominan terhadap pergerakan market di sini. Oke. Nah, untuk kita lihat lebih detail, teman-teman bisa lihat mengacu pada time frame yang lebih kecil. At least time frame 4 jam, kita tidak akan menggunakan trend line. Karena saat ini, buat saya ini cukup. Kita bisa lihat, ini adalah previous swing high, dan ini adalah previous swing low. Ya, ini pergerakan kita. Kemudian harga sebelumnya, sempat membentuk semacam konsolidasi, breakdown terjadi, dan turunnya itu dalam kondisi yang sangat amat impulsif. Ya, ini cepat banget. And then, saat ini, kalau kita lihat progres naiknya, dia sebatas hanya koreksi saja. Bahkan, kalau teman-teman gunakan Vibonacci retracement, at some point, kalian bisa lihat, bahwa retracement sampai ke 0,71 ini kelihatannya, itu memiliki area confluence dengan previous support, atau previous low-nya. Jadi, kalau Sumpama kita sampai sana, dan mengalami rejection, once again, itu wajar banget, mengingat candle kita saat ini, itu bermain di dalam seller's territory. Oke? So, for Arbitrum, lihat gambaran kayak gini, kalau naik, I think, probabilitasnya itu tinggi, lebih kepada untuk sell short lagi. Meanwhile, kalau misalkan, dia naiknya sangat impulsif, breakout dari Vibonacci, breakout dari previous high, di kisaran 0,9 dolar, itu baru kita berbicara kemungkinan untuk si Arbitrum reversal itu menjadi lebih tinggi. Ya, karena saat ini pun kita memiliki area fair value gap, yang bisa banget untuk mengundang lebih banyak sellers kembali masuk pada kisaran 0,88. Ya, itu adalah key level untuk teman-teman perhatikan pada Arbitrum. So, for now, buy di sini, I think it's not a really good idea, dan untuk teman-teman sell short, juga sama. It's not a really good idea, karena posisi Bitcoin di persimpangan, antara dia bisa reverse major, atau kita balik lagi, kena liquidity sweep, dan harganya turun lagi. Nah, kalau buat saya, di Arbitrum, saya lebih prefer, dia sekalian aja di trace agak lebih tinggi, supaya saya bisa cari setup sell short di harga yang lebih baik. Intinya itu, teman-teman. Oke? So, oh, baiknya mau ke teman-teman ya. Before kita melanjutkan ke Bitcoin update, saya pengen jelasin sedikit daripada kondisi PPI pada malam hari ini. Saya dapat beberapa kali komen orang yang tidak begitu percaya, dengan fundamental, sorry, maksud saya tidak begitu percaya dengan price action. At least di update Arbitrum, teman-teman tadi bisa lihat, bahwa price action itu menunjukkan kepada kita, bahwa, price action by the way artinya technical analysis ya, menunjukkan kepada kita bahwa, kalau teman-teman bisa ngerti technical analysis, even dasar, memahami yang namanya struktur, memahami yang namanya tren, kalian akan selamat. Setidaknya kalian nggak akan belanja Arbitrum, banyak-banyak ketika kalian melihat bahwa, ini posisi harganya memang masih bisa turun. Ya, kalian punya consideration untuk menahan diri, dan tunggu harga yang lebih murah berikutnya, untuk kalian belanja kembali. Nah, itu adalah benefit kita mengerti technical analysis. That's the fun part, teman-teman. Nah, terus ada yang bilang, Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawan, itu nggak bisa kita menggunakan technical analysis. Jadi, kita nggak believe dengan technical analysis, yang kita tahu bahwa sentimen fundamental news itu yang akan mempengaruhi pergerakan secara masif. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa pertemuan Fed itu akan dilakukan pada beberapa hari ke depan, dan dengan angka CPI yang naik pada bulan lalu, plus PPI hari ini yang dirilisnya naik. Saya tanya sama teman-teman, masuk akal nggak sih, kalau misalkan Jerome Powell, itu ngomong di publik pada saat press conference, which is biasanya interest rate decision, itu diiringi dengan Jerome Powell speak. Di umum, ya, di press conference, dia akan ngomong di sana, masuk akal nggak kira-kira Jerome Powell akan bilang, inflasi sudah terkendali dengan baik, kemudian tidak ada alasan untuk kita naikin suku bunga lagi pada pertemuan berikutnya. Saya pikir tidak akan terjadi kondisi tersebut. Dengan data atau angka yang ditunjukkan at least kemarin dan hari ini, memperlihatkan bahwa CPI dalam 2 bulan terakhir memiliki tren kenaikan. Angkanya naik dari 3% jadi 3,2%, dan dari 3,2% kemarin naik lagi jadi 3,7%. Kalau nggak salah ya teman-teman, harusnya nggak salah sih. PPI hari ini itu naik dari 0,4% jadi 0,7%. Walaupun core PPI-nya turun. Jadi, menanggapi situasi seperti ini, sebenarnya saya jadi bingung, to be honest. Saya ngomong apa adanya sama teman-teman. Apakah fundamental dan news yang saat ini sedang terjadi, itu diciptakan untuk menggayat lebih banyak retail, supaya exit dari sell short mereka, dan mereka start buying. Jadi retail, flip bias mereka, mereka melihat it's about time untuk bullish, habis itu mereka beli, dan ketika mereka beli, belinya dari siapa? Dari market maker yang memang ada rencana mau jualan. Dan kita tahu saat ini, yang lagi hot diperbincangkan adalah kesempatan FTX untuk melikuidasi aset mereka, senilai 3, sekian miliar dolar dalam bentuk kripto. Dan salah satunya adalah Bitcoin. Jadi kita tahu bahwa, well, there's a high probability, soon or later, walaupun nanti proses jualnya katanya dicicil, hanya beberapa ratus juta dalam sekali jual, saya pikir tetap ya, hal tersebut akan mengundang sentimen yang negatif untuk market, atau mengundang fear untuk market, yang pada akhirnya, bisa men-support untuk market kripto kembali tertekan lagi. Itu yang menjadi pandangan, atau yang menjadi analisis saya setidaknya dari segi fundamental dan sentimen. Karena kita tahu, narasi itu harus jelas ketika bigger players itu mau berjualan. Dan kalau misalkan semuanya clear, orang melakukan sell short, karena sentimen negatif tersebut, berarti kita tahu, bigger players harus nurunin penumpang. Mereka nggak mau kalau banyak orang yang nge-short, karena akan memudahkan retail itu untuk untung ibaratnya. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Bikin sentimen sebaliknya. Dikreatlah sentimen yang cenderung bullish, akan-akan Bitcoin siap untuk rebound, dan pada saat semua orang percaya, justru kondisi sebaliknya yang terjadi. Nah ini kita bukan berbicara soal buat teman-teman khawatir, dan lain sebagainya, tapi sebagai bentuk antisipasi. Yang saya tahu adalah kondisi saat ini, saya bisa bilang bukan kondisi yang enak lah untuk kita trading. Kenapa demikian? Dan datanya cenderung naik, kita tahu Jerome Powell nggak bakal ngomong dovish, tapi market malah cenderung positif. Ini yang unik. Bahkan kalau kita lihat, ini di luar dari kebiasaan market pada umumnya. Kalau teman-teman perhatikan, dolar indeks 2-3 hari terakhir, bahkan beberapa minggu terakhir, itu sudah cenderung naik. Ini artinya teman-teman tahu, bahwa publik market melihat dolar itu sudah kembali mendapatkan, mereka punya momentum. Kalau kita bisa bilang, untuk dia kembali bullish, secara gambaran besar atau makro. Nah, Nasdaq dan S&P 500, itu sebenarnya dilema. Mereka konsolidasi. Ya, nggak kemana-mana, nggak terlalu naik, nggak terlalu turun. Kalau teman-teman lihat, di pergerakan hari ini, Nasdaq itu malah cenderung positif. Nah, ini makanya saya katakan, ini adalah situasi yang menurut saya cukup unik. Karena dengan data CPI yang naik, once again, akan kecil kemungkinannya, Jerome Powell untuk berbicara dovish, pada saat press conference nanti. Jadi, agak unik, kalau misalkan Nasdaq dan S&P 500 malah cenderung positif. Oke, itu bisa jadi consideration kita untuk saat ini. Melihat dari situasi Bitcoin-nya, apa yang kira-kira kita perlu antisipasi. Satu, teman-teman, support, resistance, miner, yang box berwarna ungu, finally, pada pergerakan hari ini, sekitar jam 11, sorry, maksud saya sekitar jam 3 sore, jam 7 malam, itu sudah cenderung terbentuk candle close di atas. VWAP, yang sudah kita marking dari beberapa hari terakhir, ya, VWAP finally, after dia ngasih reaction, kelihatannya yang keempat, atau yang kelima, ini bakal jadi lucky charm-nya. Jadi, ada probabilitas dia mengalami reversal itu menjadi lebih tinggi. Dan saat ini, closing candle sekitar jam 11 malam, which is, saya bikin video ini sekitar jam 10 lewat 40 menit, jadi 20 menitan lagi, very likely akan close di atas resistance yang saya marking tersebut. Ya, kalau teman-teman mau tambahin kok, di sini juga ada nih, kayak candle di kisaran 26.600 sebelumnya kena reject, dan bawa Bitcoin turun lebih jauh. Oke, itu mungkin kalian boleh antisipasi. Tapi saya nggak ngeliat itu sebagai area yang bisa dibilang ngasih threat, threat itu maksudnya kita bisa bilang ngasih semacam ancaman lah, untuk market bisa kena rejection lagi. Buat saya ancaman sesungguhnya itu ada di 4 hour fair value gap, lowest point-nya itu di 26.900, jadi 27.000 sebagai pembulatan angka psychology, dan sangat wajar kalau kita dapat reaction dari sana. Kemudian, sedikit di atasnya, itu adalah swing high dari pergerakan pada tanggal 29 Agustus. Nah, ini bakal jadi lebih menarik, karena, kalau memang dia bisa sampai di area fair value, atau bahkan di atas swing high sebelumnya, ini bakal ngundang lebih banyak lagi, buyers untuk masuk ke market, karena mereka akan melihat bahwa Bitcoin ini sudah ready, untuk dia bergerak impulsif naik. Padahal di satu sisi, seperti tadi saya jelaskan, ada satu narasi yang sepertinya sedang dibangun oleh market maker, sehingga memudahkan mereka untuk melikuidasi aset mereka, dan exit dari market. Oke, so consideration saya saat ini adalah hal tersebut, masih sama, Bitcoin, kalaupun kita katakan sudah di persimpangan, sebenarnya ini sudah lebih dominan ke arah bullish, ya kalau kita lihat, short term bullish, itu ada kejendrungan dia positif, maka kita bisa lihat Bitcoin punya probabilitas untuk testing, sebagus-bagusnya, itu di 28.200 dolar sampai 28.500 dolar. So, selama teman-teman perhatikan di sini, jadi kalau kalian lihat, berdasarkan time frame kecil ya, kalau kalian gunakan time frame seperti 30 menit, tadi saya sempat sampaikan siang, sekitar siang, saya update di advance group, saya lihat bahwa di sini terbentuk sebuah ascending channel, sorry ascending trend line, di mana sebelumnya sempat ada fake out. Ini menarik banget, karena bisa mengindikasikan market mengalami reversal. Tapi saya katakan, selama trend line belum break, kalian nggak perlu buru-buru asumsi bahwa Bitcoin bisa turun lagi. Yang kita tahu adalah, kalaupun dia memang harus menguat, ya sudah, berarti memang sudah waktunya market, itu mengalami kondisi yang cenderung bullish untuk short termnya. Balik lagi untuk menggaet lebih banyak peminat di market, untuk supaya mereka bisa belanja. Jadi untuk posisi saat ini, ya saya pikir kita punya probabilitas cukup tinggi untuk melihat Bitcoin retest ke harga yang lebih tinggi, paling terdekatnya adalah 27.000 dolar, dan di atasnya adalah 28.500, merupakan key level yang kita perlu antisipasi sama-sama. So for now, teman-teman lihat kalau diari trace, kalian punya patokan tadi berupa trend line, kalian tinggal extend trend line-nya seperti ini, dan kalian bisa antisipasi di manakah level Bitcoin bisa tertahan. Dan itu jawabannya adalah di kisaran harga 26.400 dolar, atau 26.380 dolar, berpotensi menjadi tahanan atau support level untuk si Bitcoin. So kalau dia break low dari sana, nah teman-teman tahu nih berarti apa yang akan terjadi. Berarti ada kemungkinan harga akan ditarik lebih turun untuk dari posisi yang terakhir, dan bisa terjadi dalam proses yang lebih cepat. So itu dia teman-teman update saya seputar market Bitcoin, mudah-mudahan informasi yang saya deliver cukup jelas. Once again saya sorry banget kalau misalkan videonya kurang proper karena saya juga posisi lagi di luar. Semoga kiranya teman-teman bisa dapetin informasi yang bermanfaat di sini. So stay safe everybody, tunggu sampai konfirmasi, close candle time frame daily akan jauh lebih baik, supaya teman-teman tahu bahwa market itu udah bener-bener flip bias. At least swing low-nya sudah ketemu, dan kita ada probabilitas untuk naik dan mengalami retracement dulu. Okay, so God bless everyone, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye-bye.